Selamat pagi pemirsa. Rahasia terhadap anggota jaringan teroris digelar di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Dalam rahasia tersebut, dua warga diperiksa karena ditemukan membawa senjata tajam. Dalam rahasia yang dilakukan di jalur Poros Bone, Wajo dan Makassar, polisi memeriksa satu persatu pengendara sepeda motor dan mobil yang melewati jalur tersebut. Tidak hanya memeriksa barang bawaan, tetapi polisi juga memeriksa kartu tanda penduduk atau tanda pengenal lainnya. Polisi akhirnya menahan dua orang warga yang membawa senjata tajam berupa badik. Dua warga tersebut dibawa ke Poros Bone, Wajo dan dimintai keterangan lebih lanjut.